Hai yang sudah direbus dengan bumbu kuning selanjutnya kita goreng dengan minyak yang panas Ya seperti ini kita goreng sekitar 10 menit hati-hati minyaknya muncrat setelah kering kita angkat dan tiriskan dan siapkan bumbu-bumbu untuk sambal korek sambal korek saya buat dari cabai lengkuas ada juga kencur jadi ini sambal kencur korek kencur Nah kalau sudah dihaluskan seperti ini jangan terlalu halus karena kalau terlalu halus nanti enggak enak ya seperti ini bumbunya cukup mudah ditambah garam jangan lupa nah ini ayamnya yang udah mateng siap dimakan dengan nasi anget jangan lupa ayamnya dicocol ke sambal seperti ini col 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 oke selamat menikmati cara secara mudah memasak ayam dirumah sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati